Ratusan kepala desa yang baru dilantik pada bulan Februari lalu tengah menyusun rencana pembangunan jangka mendengah desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengimbau agar program kegiatan di tingkat desa tidak hanya berfokus pada kegiatan fisik. Kegiatan peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga perlu diprioritaskan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Madiun menggelar pembimbingan teknis BIMTEK terkait penyusunan rencana pembangunan jangka mendengah desa RPJMDES tahun 2022-2028 bagi 143 kepala desa. Dalam pembahasannya ratusan desa diimbau tidak hanya menyusun rencana pembangunan melalui kegiatan fisik saja, melainkan juga memperhatikan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga bisa jadi program prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala DPMD Kabupaten Madiun Joko Lonono mengatakan, BIMTEK kali ini dengan pertimbangan RPJMDES merupakan rel untuk menentukan arah perjalanan pembangunan desa 6 tahun ke depan. Sehingga harus menetapkan tujuan, strategi, menyerap aspirasi, serta mengolah skala prioritas agar yang menjadi tujuan desa dan masyarakat bisa secara efektif dan efisien. Karena adik di dana desa ini kan sudah ada 8 tahun ya di desa, saya pikir untuk SIPI sudah harus dipulangi porsinya, diarahkan karena permasalahan-permasalahan desa yang lain masih banyak. Di bidang pertanian, di bidang UMKM, pemberdayaan masyarakat, lansia, balita, stante, ini masih banyak yang perlu disentuh. Maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak harus dengan fisik, tetapi dengan pola pemberdayaan, pengembangan ekonomi, UMKM ini akan segera mewujudkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam BIMTEK kali ini, para kepala desa dibimbing untuk menggunakan anggaran DDA-DD lebih fokus pada pengembangan SDM, peningkatan pertanian, UMKM, pemberdayaan masyarakat, lansia, balita, hingga permasalahan stunting yang masih banyak perlu disentuh. Sementara untuk pembangunan fisik perlu dikurangi porsinya dengan menentukan skala prioritas dan mempertimbangkan urgensi.